Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 37. Hanin melihat munculnya musuh-musuh itu segera ia menyerang. Seorang pendeta yang berada paling depan menjerit, terus tubuhnya roboh. Dia menjerit sambil mulutnya memuntahkan darah hidup. Melihat nasib kawannya, yang menyedihkan itu, beberapa pendeta lainnya lekas-lekas mundur pula. Mereka jari. Sebaliknya pendeta gemuk yang bersenjata lonceng itu, yang lagi mendesak Giyok Yau. Dia melihat dua orang kawannya roboh secara hebat itu dan yang lain-lainnya mundur sendiri, segera ia meninggalkan Nona Tio untuk menghampiri si pendeta bercacat. Tanpa menanti sampai sudah datang dekat, dia menyerang sambil menimpukan loncengnya itu. Hanin melihat datangnya serangan hebat ia segera menggunakan kedua tangannya menolak dengan keras. Sehabisnya menolak, senjata istimewa dari musuh itu. Hanin Taishu menyerukan Giyok Yau supaya si Nona merintangi pendeta-pendeta lainnya. Serahkan dia ini kepadaku menambahkan si pendeta tua. Giyok Yau menurut, ia melompat ke mulut lubang di mana sejumlah pendeta nampak hendak menerobos masuk. Tanpa ragu-ragu pula, ia menimpukan jarumnya. Beberapa teriakan kesakitan terdengar di antara pendeta-pendeta itu. Karena itu, mereka tak dapat melanjutkan penyerbuannya. Pendeta yang bersenjatakan lonceng terkejut melihat lonceng kembali kepadanya, lekas-lekas dia membuka kedua tangannya untuk menyambuti. Sementara itu dia heran mendapat kenyataan musuh bercacat itu demikian lihai. Dia pun menjadi penasaran maka dia mengulangi timpukannya. Kembali Hanin menolak dengan tangannya maka kembali lonceng mental kepada musuh. Dalam penasaran si pendeta mengulangi serangannya beberapa kali, tapi saban-saban dia tidak peroleh hasli, selalu loncengnya dimentahkan kembali kepadanya. Pendeta terang-benderang. Tidak semua obor dapat dipadamkan ban liang tadi. Ketika itu dari luar pendeta terdengar suara masih ada dua orang bocah wanita yang belum turun tangan cobalah menggempur tembok pula, buat membuat satu lubang lain, untuk menyerbu masuk dari situ, guna menyerang kedua bocah itu. Asal mereka sudah turut berkelahi, lalu merdekalah kita masuk dari lubang yang mana juga. Hanin Taisum mendengar jelas kata-kata itu ia khawatir. Ia tahu dengan dua orang bocah wanita itu tentulah dimaksudkan dua nona hoan. Itulah berbahaya. Nyata musuh lihai dan kejam mana dapat si nona menangkis serbuan? Pengah ketua Gobi YP berpikir, lonceng sudah datang pula. Kali ini ia menolak dengan tangan kirinya, dengan tangan kanannya dia membarengi menotok. Pendekta gemuk itu sedang mengagumi pendekta lawannya ketika ia melihat kembaliknya loncengnya, dia lalu menggunakan kedua tangannya untuk menyambut senjata istimewanya itu supaya dia bisa menimpuk pula dengan kedua tangan, dengan terlebih hebat. Tapi kali ini dia terkejut. Mendadak ia merasai sebelah tangannya nyeri. Tadi dia tidak menduga apa-apa, baru sekarang dia kaget. Dia tahu bahwa orang telah menotoknya. Rasa nyeri itu membuat tenaganya habis, tak sanggup dia memegang loncengnya lebih lama, lonceng mana terus meluncur ke belakangnya. Syukur dia sempat berkelit celaka tembok di belakang itu, yang gempur pecah membarengi suara terhajarnya sekerah hebat. Tapi bukan cuma tembok itu yang menjadi korban di sebelah luar itu terdapat pendekta-pendekta lainnya, yang bersiap sedia membantu kawan-kawan mereka, tak mereka sangka akan gempurnya tembok akan meluncurnya lonceng, maka tanpa berdaya, terhajarlah mereka. Maka juga di antara riuhnya jeritan ketakutan dan kesakitan dari mereka, robohlah mereka semua berhasil dengan serangan itu, Han Intai Su lalu bergerak cepat dan meluncurkan kedua tangannya berulang-ulang, untuk memadamkan sisa obor. Ketika itu Giyok Yau dan Oe Ye Eng masih menempur musuhnya masing-masing kedua pihak agaknya sangat tangguh. 15 kali Giyok Yau menyerang, tapi selalu ia kena ditangkis. Kedua pendekta dapat bertahan, tapi itu juga berarti bahwa mereka menahan penyerbuan kawan-kawan mereka sendiri. Sementara itu lubang tembok yang baru, yang disebabkan terhajarnya lonceng yang mental balik akibat penolakan Han Intai Su, telah menambah jalan masuk bagi kawanan pendekta. Kesempatan itu tak mereka sia-siakan. Begitulah dua orang kepala gundul tampak berlompat masuk dari lubang itu. Penuturan kita ini agak lamban sedangkan kejadian sebenarnya berlaku cepat sekali. Selagi kedua pendekta itu berlompat masuk Han Intai berkata kepada Ban Liang, kalau jumlah musuh yang masuk bertambah, keadaan akan menjadi hebat sekali. Memang, berkata si jago tua, mengangguk sekarang kita sudah repot, apapula kalau jumlah musuh meningkat. Intai rupanya berniat keras membinasakan kita, tak nanti dia suka menyerah kalah. Mungkin mereka menunda penyerbuan untuk sementara saja dan akan dilanjutkan dengan yang terlebih hebat, Tai Su benar. Apakah Tai Su menerka Itai akan merubah siasat? Entahlah, yang terang dia bersedia mengorbankan pendopo besarnya ini, nampaknya demikian mungkin mereka hendak menggunakan api berkata siau pek, yang bertindak menghampiri. Karena mundurnya musuh tadi, ia sempat ke dalam dan sempat pula mendengar pembicaraan kedua jago tua itu. Sulit kalau mereka benar-benar menggunakan api, kata Ban Liang. Kalau sampai terjadi demikian, terpaksa kita harus meninggalkan pendopo ini, kata Han Intai Su. Kita terpaksa mesti berkelahi mati-matian, sekarang baiklah menanyakan pendapat Nona Hoan, kata siau pek. Sejak pertempuran dimulai, Nona Hoan terus duduk berdiam saja, kata Ban Liang perlahan. Siau pek heran, alisnya dikerutkan. Kenapa begitu? Tanyanya seperti pada diri sendiri. Nona itu telah terialu menggunakan otaknya, dia harus beristirahat, berkata Han Intai Su. Tadi Si Echu melayani kawanan pendepak itu, ilmu pedang Si Echu luar biasa sekali, belum pernah aku menyaksikan sebelumnya. Aku kagum sekali Tai Su memuji saja, kata si anak muda merendah. Serbuan musuh hebat sekali, apakah Si Echu tak merasa terdesak? Kalau pertempuran berlarut beberapa lama lagi, mungkin aku yang muda tak akan dapat bertahan, pembicaraan mereka terhenti sampai di situ karena dari luar terdengar suara keras dan mengancam di luar pendopo besar ini telah ditumpuk banyak bahan bakar kering, asal kayu disulut maka habislah ruangan ini, maka itu kau, tak peduli tubuhmu tubuh besi, kamu akan hancur lebur juga. Tapi Punco masih menaruh belas kasehan, sekarang Punco suka beri kesempatan kepada kamu. Akan Punco bunyikan lonceng hingga sepuluh kali, selewatnya itu, kalau kamu masih tak mau keluar dari pendopo, nah, jangan kamu nanti sesalkan Punco kejam dan telengas begitu suara pendepa itu berhenti, begitu terdengar suara lonceng ditabuh satu kali. Ban Li yang mementang matanya lebar-lebar, dia mengawasi Han In Taisu. Kelihatannya kita terpaksa mesti keluar dari sini, katanya. Ketua Ngo B.Y.P. balik mengawasi jago tua itu, sebelum dia memberikan jawabannya tiba-tiba mereka mendengar suara yang nyaring merdu ini, tak usah kita bela lagi pendopo besar ini. Mari kita pergi keluar itulah suara Soat Kun, yang tampak mendatangi dengan tenang, sebelah tangannya tetap ada bahu adiknya. Nona sudah tersadar? Tanya Han In Taisu. Nona itu mengangguk. Tak ku sangka Itai berani membakar pendoponya, berkata si Nona. Jikalau mereka membakar dari empat penjuru, tak dapat kita lolos lagi. Maka itu, sebelum mereka membakar kita harus mendahulunya meninggalkan pendopo ini, tetapi, Nona, berkata Han In Taisu, barisan rahasia Lohan Pinliahai sekali, apabila kita keluar dari sini, pasti di tengah jalan kita bakal kena terkurung tin itu, Nona Hoan tetap bersikap tenang. Itai Taisu berlaku begini kejam, terpaksa kita pun jangan berbelas kasihan lagi terhadapnya, sahutnya. Banli yang heran akan ketenangan si Nona yang sejak tadi terus berlaku sabar sekali. Ia tidak dapat menerka apa yang dipikirkan si Nona selama Nona itu duduk diam saja sekarang mendadak Nona itu mengajak mereka keluar. Nona, apakah Nona telah mendapat jalan untuk keluar dari sini? Tanyanya. Mulanya aku menyangsikan Itai bersedia membakar pendoponya ini, sahut si Nona. Nyata terkaanku itu keliru. Sekarang jalan kita cuma jalan keluar. Seperti baru saja ku katakan, kita pun jangan main kasihan lagi, jikalau kita sampai terkurung di dalam Lohan Tin, sangat sedikit kesempatan buat kita lolos, kata Han In Taisu. Jikalau mereka dapat menggunakan Tin, kenapa kita tidak melawannya? Tanya si Nona. Bagaimana caranya itu, Nona? Han In Taisu tanya. Bukankah di belakang pendopo besar itu terdapat sebuah rimba? Han In dan Ban Li yang saling mengawasi heran. Begitupun yang lainnya. Tak pernah mereka perhatikan rimba yang disebutkan si Nona. Sedangkan si Nona tak dapat melihat Soad Kun berkata pula, jikalau ingatanku tidak keliru, di belakang pendopo besar ini mesti ada sebuah rimba, maka itu selekasnya kita meninggalkan pendopo, mesti kita langsung menuju ke rimba itu untuk masuk ke dalamnya, Kemudian, Han In Taisu bertanya. Rimba itu pasti jauh lebih luas daripada pendopo ini, dengan demikian, kalau kita melawan musuh, kita akan dapat bergerak lebih leluasa. Kita dapat maju atau mundur sekehendak kita. Di lain pihak, kita juga dapat melihat tegas kepada musuh, kepada gerak geriknya, hal mana memudahkan pertahanan kita. Ada satu hal yang loolap tak dapat tak menjelaskannya, apakah itu, Taisu? Musuh banyak, kita sedikit. Tak lazimnya kita melawan musuh di tempat luas terbuka seperti itu, dengan berdiam di dalam pendopo yang terkurung rapat, kalau Itai membakar kita bagaimana kita dapat meloloskan diri? Han In Taisu berdiam. Lainnya pun sama. Nona Hoan berkata pula, perlahan sekarang ini tidak ada lain jalan. Kita meninggalkan tempat kematian buat mencari jalan hidup. Ia berhenti sedetik, segera ia menambahkan sekarang ini sudah tak ada tempo berbicara lagi dan berpikir lagi, maka itu kalau Taisu sekalian percaya kepadaku, marilah si Yaupeh tiba-tiba teringat akan barisan bambu rahasia dari si Nona. Maka ia segera menjawab, Nona, perintahkanlah Hoan Soatkun kemudian berkata pula, terang, jelas, pada saat menghadapi ancaman bahaya besar, jikalau kita ingin terhindar dari ancaman, kita harus memusatkan pikiran kita, kita harus bersatu padu. Maka itu, mulai dari Beng Cu sampai kepada para anggota dan tamu semua mesti bulat tekadnya, jangan ada yang sangsi atau bercuriga. Bagaimana pikiran Taisu semua? Setujukah? Hanya dengan Care ini barulah kita mempunyai harapan untuk dapat lolos ke jalan hidup Si Yaupeh segera memperdengarkan suaranya pula. Aku orang Shichoh bersedia sebagai orang pertama yang akan mentaati perintahmu, Nona melihat sikap ketuanya itu, O.I.Y. Eng, Ban Liang dan K.H. Okong segera turut memberikan suara mereka. Kata mereka, kami juga akan mentaati titah Nona kami tak akan menyesal Anda kata kami harus menghadapi kematian. Kita memang harus saling membantu Hon In Taisu batuk-batuk. Kemudian ia berkata, Lo Olap bukan orang Kim Tubun tapi Lo Olap telah ditolongi oleh kau, hal itu membuat Lo Olap amat berterima kasih. Sekarang kita menghadapi bahaya bersama-sama, orang luar atau bukan, bagiku sama saja. Maka itu, Nona, Lo Olap bersedia akan mendengar kata-katamu. Lo Olap bercacat kaki, tak dapat bergerak dengan leluasa, walaupun demikian Lo Olap masih dapat menggunakan kedua tanganku ini. Nona, Lo Olap sedelah bertempur mati atau hidup Taisu, tak usah Taisu bicara begini berkata Ban Liang, yang telah menyaksikan bagaimana kehebatan silap tangan si pendeta tua. Han In Taisu tidak menyambut suara sengsupan, sebaliknya dia berkata nyaring, Nona sekalian, jikalau benar kamu tidak menganggap diriku sebagai bandulan bagimu, nah marilah Lo Olap akan maju membuka jalan, pendeta ini berkata dan berbuat. Dengan kedua tangannya, dia menarik dan menolak roda-roda keretanya, untuk maju ke pintu pendopo Siao Pek meluncurkan tangan kanannya mencegah pendeta itu. Jangan sembrono, Taisu katanya. Taisu kurang leluasa bergerak biarlah, aku yang muda jalan di muka dan ia mendahului maju. Han In tidak memaksa, maka ia lalu mengikuti dalam rombongan tiba di luar pendopo, kawan Kim Tubun ini melihat tumpukan kayu di sekitar Toa Tian Siao Pemengernyitkan alisnya. Sungguh aku tak mengerti, pikirnya. Kenapa seorang ketua Siao Lim Syee dapat bertindak begini rupa? Sementara berpikir begitu, ia berjalan terus diikuti rombongannya. Soat Kun tahu suasana di luar itu. Soat Gyee tetap memberitahukannya segala sesuatu. Nona Hoan, menyapa Ban Li yang perlahan memutar ke belakang pendopo Soat Kun mendahului si jago tua. Dengan kecepatan luar biasa menuju langsung ke dalam rimba setelah tiga tombak di dalam rimba kemudian berhenti, sungguh hebat pikir Seng Supoan sungguh cepat dan manis kakak beradik ini berhubungan satu dengan lainnya. Siao Pak mendahului jalan mutar ke belakang pendopo pada saat itu, tiba-tiba KHA Okong ingat Ciu Cheng yang masih dibiarkan di dalam pendopo. Nona Hoan, katanya pada Soat Kun, perlahan, apakah Ciu Tai Hiap hendak diajak bersama? Tak usah, sahut si Nona. Belum habis Nona itu menjawab, dari dalam toatian terdengar suara nyaring. Mereka memutar ke belakang pendopo mendengar suara itu, suara dari musuh sebagai isyarat untuk kawan-kawannya Soat Kun mengayun tangannya ke belakang, melemparkan sesuatu atas mana segera terdengar suara letusan yang dibarangi menyalanya sesuatu seperti kembang api, memencar bundar empat atau lima kaki lebar, sedangkan di antara sinar api itu tampak dua orang pendeta kebuakan sebab jubah mereka terbakar letusan. Benda itu Siao Pek dan kawan-kawan Melongo, tak terkecuali Ban Liang dan Hon In Tai Su yang sangat banyak pengalamannya. Belum pernah mereka menyaksikan senjata rahasia berapi semacam itu, bahkan yang menggunakannya seorang Nona Tunanetra. Kedua pendeta repot mencoba memadamkan api pada jubah mereka itu, tetapi mereka menepuk-nepuk dengan sia-sia belaka, seng api tak mudah dipadamkan, bahkan setiap kali ditepuk apinya bertambah berkobar. Maka itu habis daya, mereka menjatuhkan diri untuk bergulingan di tanah. Kemudian si Nona berkata pula, sungguh-sungguh, asal kita bisa keluar dari pendopo besar ini, Itai tidak bakal membakarnya, hingga keselamatan Ciu Cheng tak usah dikhawatirkan lagi. Sekarang lekas menuju ke dalam rimba siau Pek bertindak cepat. Di belakang pendopo, ia melihat kayu-kayu bakar bertumpuk tinggi setombak lebih. Ia membulang balingkan pedangnya, membabat bolak-balik tumpukan kayu itu untuk membuka jalan, guna dilintasinya. Dengan begitu terbukalah sebuah jalan lima kaki lebar, yang terus dilaluinya. Sungguh malu berkata si anak muda di dalam hati. Nona Hoan buta kedua matanya tetapi dia toh tahu di belakang pendopo ini ada rimbanya. Pemuda ini berpikir demikian karena selewatnya rintangan tumpukan kayu, matanya segera melihat sebuah rimba bagaikan menghadang perjalanan maju mereka. Tanpa ayah lagi ia lari ke arah rimba itu. Kembali terdengar suara si Nona, sekarang nyaring, jarak pendopo besar dengan rimba, ada belasan tombak di tengah-tengah rimba itu mungkin musuh mengatur jebakan, karena itu berhati-hatilah kembali si Yaupek kagum. Jarak yang disebutkan si Nona memang tepat, yaitu belasan tombak dari tohatian ke rimba itu. Tapi tak mau ia memikirkan itu, segera ia berkata aku akan membuka jalan. Banlo Ociampuwe, tolonglah menjaga sebelah kiri Nona Tio, kau menjaga di sebelah kanan saudara-saudara Oeyye, dan Kho, kalian berdua memotong di belakang Hon Intaisu bersama Nona berdua mengambil tempat di tengah-tengah Banliang dan Tio Giyok Yau menyahuti, segera keduanya memecah diri ke kiri dan kanan Oeyyeeng dan Kho Kong merendak sebentar, untuk memernahkan diri di belakang. Segera setelah mengatur itu, si Yaupek bergerak ke arah rimba. Baru melalui kira-kira setengah perjalanan si Yaupek, dan kawan-kawan melihat munculnya cahaya api di empat penjuru api dari belasan batang obor. Dan di antara sinar api itu, tampak bermunculan dari empat penjuru sejumlah pendeta yang terus mengambil sikap mengurung Hon Intaisu berjalan dengan kereta tak dapat dia berjalan cepat. Ini pula sebabnya kenapa si Yaupek dan lainnya tidak bisa berlari-lari. Karenanya terpaksa si anak muda menghentikan tindakannya. Di waktu gelap seperti itu, para pendeta tak tampak jelas, apapula jubah mereka berwarna abu-abu gelap. Tadi itu, mereka bersembunyi sambil mendekam di tanah, lalu mereka bangkit. Melihat jumlah kawan puluhan jiwa, Hon Intaisu berkata cepat, Sebelum mereka membangun lohon tin, lekas kita menyerbunya jangan bingung, berseru soatkun. Jangan sibuk lohon tin sangat lihai, Nona, Hanin memperingatkan, semenjak dahulu, belum pernah ada orang lolos dari dalam tin itu, aku tahu sahut si Nona. Andai kata mereka sempat mereka membangun lohon tin, tak nanti mereka sanggup mengurung kita sedikitnya, mereka harus sudah insyaf, Hanin bungkam tetapi di dalam hati ia berkata tak mungkin Nona, segera juga tujuh pendekta telah menghadang. Siawpek memandang tajam, hatinya berpikir keras tak dapat tidak, terpaksa aku harus memperlihatkan contoh kepada mereka ini. Atau di dalam pertempuran, kedua belah pihak bakal mengalami kerusakan. Bagi kita, kerusakan itu berarti kerugian besar dan celaka, maka lekas-lekas ia menyimpan pedangnya ke dalam sarung, kemudian tangan kanannya terus merabah goloknya. Ia segera berkata kepada pendekta itu, para Taisu, kamu waspadalah suaranya itu sangat dingin, tak sadar untuk telinga lawan ketujuh pendekta itu heran. Dan memang selama pertempuran di muka pendopo, mereka sudah menyaksikan ketangguhan anak muda ini. Sekarang mereka heran melihat si anak muda menukar pedang dengan golok mereka mengawasi mendelong. Para pendekta lainnya turut mengawasi juga dengan tajam. Siawpek tidak mau memberi kesempatan kepada sekalian pendekta itu. Dengan sama dinginnya, bahkan berpengaruh sekali, Ia berkata keras, sekarang perhatikan oleh kamu bertujuh orang. Aku hendak membinasakan salah satu dari kamu orang yang di tengah tak seharusnya menyerang orang. Orang menyebut dahulu jelas-jelas siapa yang hendak diserang itu. Kera itu berarti memberi kesempatan lawan bersiaga, untuk melawan atau lari. Tapi si anak muda telah melakukan itu. Itulah perbuatan yang sangat langka. Para pendekta itu heran, hingga mereka melengat. Tak terkecuali juga Han Intaisu. Ketua Gobi Yee Pei ini tercengang saking herannya, hingga dia mendelong mengawasi si anak muda. Sedetik itu sunyilah keadaan di medan pertempuran itu. Walaupun demikian, semua pendekta diimpat penjuru sama waspada. Selagi keadaan sunyi itu, Siawpek memperdengarkan suaranya yang keren, Apakah kamu semua sudah siap sedia? Para pendekta telah bersiap, terutama yang di tengah itu, yang ditunjuk si anak muda. Dia memasang neta, dia menyiapkan goloknya di depan dada. Pinceng sudah sedia, akhirnya dia berkata perlahan enam orang pendekta lainnya bersiap untuk melindungi atau membantu kawannya itu. Siawpek memperlihatkan wajah dingin yang menyeramkan. Sekali lagi ia memperdengarkan suaranya yang keren, Nah, waspadalah menyusul peringatannya itu, Siawpek menghunus goloknya dan mengacok. Ia tidak menghiraukan jarak yang memisahkan ia dari si pendeta. Secepat sinar putih dari golok berkelebat, terdengar si pendeta menjerit menyayatkan hati, tubuhnya terus roboh bermandikan darah. Tubuh itu tertabas kutung menjadi dua potong. Sia-sia belaka ke enam pendekta lainnya bersiap sedia, tak sempat mereka melindungi kawannya itu. Mereka terlalu lambat untuk berkelebatnya atau an huni itu golok ampuh dari siang go. Ketika kemudian semua mata pendekta mengawasi si anak muda, dia terlihat berdiri diam dengan tenang di tempat asalnya saja. Maka kembali semua orang tercengang. Hingga sangat sunyilah suasana di sekitar mereka. Siawpek menanti sebentar, lalu terdengar pula suaranya yang dingin, sekarang aku hendak menyerang satu di antara kamu berenam, aku maksudkan yang berdiri paling kanan sana. Maka berhati-hatilah kamu segera setelah suaranya itu, Beng Cu dari Kim Tu pun mengangkat tangannya dan menyerang. Ke enam pendekta itu telah siap sedia, sekarang mereka dapat menggerakkan senjata masing-masing guna menangkis Hoan Uhid Tugolok Tunggal Jagat. Karena itu, berisiklah suara bentrokan pelbagai alat senjata mereka menentang golok istimewa itu. Tapi cuma sekejap saja suara berisik itu, lalu diakhiri dengan jeritan yang menyayatkan hati seperti semula tadi. Sebab pendekta yang paling kanan itu roboh dengan tubuh menjadi dua potong seperti rekannya tadi, menggeletak di tanah dengan berlumuran darah dan Siawpek si anak muda, berdiri tegak tetap di tempatnya. Semua pendekta melengak mati mereka berkedap-kedip. Sampai di situ, Siawpek lalu berseru nyaring, matilah dia siapa berani menentang aku dan ia bertindak maju untuk membuka jalan. Rombongan Kim Tu pun segera bergerak, menuju ke arah rimba. Mereka berjalan tanpa rintangan, bagaikan di depan mereka tak ada satu orang musuh jua barulah sesudah orang masuk ke dalam rimba terdengar suara para pendekta itu, lekas-lekas pegat mereka tentu saja tindakan mereka itu sudah kasip. Meski benar ada enam atau tujuh pendekta yang sadar segera dan terus lari mengejar Tio Giyok Yau menoleh ke belakang, tangannya diayun. Ia menggunakan jarumnya. Pendekta-pendekta itu kaget melihat benda halus berkeredepan, mereka memencari diri guna menolong jiwa mereka masing-masing. Siawpek yang jalan di muka mendadak memutar tubuh, untuk lari ke belakang. Nona, lekas memasuki rimba ia berseru kepada Nona Tio. Giyok Yau menginsaf keliahayan si anak muda, ia mendengar kata. Tapi dasar si bocah nakal, sambil berjalan pergi, ia tertawa dan berkata, kawan kepala gundul sangat takut kepadamu, pergi kau gertak mereka Siawpek, tidak menggubris Nona itu, sebaliknya ia bertindak keluar rimba. Siapa tidak takut mampus? Bentaknya. Mari maju habis menyingkir dari jarum Giyok Yau, para pendekta sudah berkumpul pula, niatnya untuk melanjutkan pengejaran mereka ke dalam rimba, siapa tahu sekarang mereka dihadang si anak muda yang ditakuti itu. Dengan serempak mereka menghentikan tindakan kaki mereka, semua mengangkat kepala, mengawasi anak muda itu. Siawpek berdiri tegak dengan tangan kanan pada gagang goloknya, matanya mengawasi musuh, sedangkan semua musuh melongo mengawasinya. Ban Liang mengawasi suasana tegang dan sunyi itu, ia menghela nafas. Aku rasa tak ada jago bulim lainnya seperti pemuda ini, katanya perlahan. Memang kata Han Intaisu. Sudah ilmu silatnya demikian lihai, goloknya begini ampuh. Mungkin lialah yang bakal menghindar kaum rimba persilatan dari bencana besar. Ketika baru saja Lo Olap melihat Kari ia menghunus golok, Lo Olap menjadi ingat satu orang, siapakah orang itu? Ban Liang tanya. Patu Sianggau, yang kaum rimba persilatan menyebutnya Hoan Uhid Tu, mendengar jawaban itu, Ban Liang tersenyum setelah sekarang ini, baiklah aku tak usah mendustai kau lebih lama lagi, Tai Su, katanya. Han Intaisu heran, hingga dia memandang melongo. Apakah katamu Siacu? Dia menegaskan. Kecuali Tian Kiam Kietong dan Patu Sianggau, menyahut jago tua itu, siapa lagi di kolong langit ini yang sanggup bertahan dari kawanan pendeta Siau Lim Sia ini, yang kera menyerbunya bergelombang? Siapakah lagi yang di dalam pertempuran dapat membinasakan lawan dengan menunjuk bakal korbannya sekali? Han Intaisu melengak pula, dia mengawasi tajam. Jadi menurut kau, Siacu, pemuda ini seorang diri memiliki kepandayan merangkap yang istimewa itu? Dia tanya, matanya mengimplang. Ban Liang mengangguk. Tidak salah dialah ahli waris Tian Kiam dan Patu melihat kepandayannya, tak mau lo olap menyangka, berkata ketua Gobi YP itu, masih ragu-ragu. Tapi, menurut apa yang lo olap tahu, sudah lama Tian Kiam dan Patu tidak pernah memperlihatkan diri lagi, bahkan semenjak mereka menyembunyikan diri di seberang sengsuk lo, orang tak tahu lagi mereka masih hidup atau sudah mati. Mungkinkah pemuda ini berhasil melintasi jembatan maut itu hingga ia memperoleh kepandayan ini dan kemudian berhasil pula menyeberang kembali melalui jembatan itu? Kembali Ban Liang mengangguk. Taisu, tahukah kau siapa pemuda kita ini? Tanyanya selang sesaat. Pendeta tua ini menggelengkan kepalanya. Lo olap tidak tahu, ketika dahulu empat ketua dari empat partai besar berkumpul di Pek Masan di mana mereka menemui ajalnya secara hebat dan menyedihkan, setelah itu ada seorang lain yang menjadi sasaran pembalauan karena kebinasaan mereka itu. Bukankah sasaran itu ialah pihak Pek Hobun sekeluarga atau seluruh anggota partai? Memang telah lo olap pikir, berkata Han In Taisu, bahwa setelah peristiwa itu, bakal muncul ekor yang hebat, yang mendatangkan rasa penasaran sekali, benar. Dan ratusan jiwa orang Pek Hobun telah jadi kambing-kambing kurban itu, ban Hu Hoat tiba-tiba terdengar suara Nona Hoan. Lohu di sini, Nona sahut si jago tua, seng Hu Hoat, pelindung hukum. Mungkin Hu Hoat mengetahui hal rimba ini, berkata si Nona. Rimba ini tidak terlalu lebat, tapi juga di dalam sini tidak ada tempat terbuka yang lebih daripada lima kaki luasnya, maka itu, walaupun lo hantin siau lim sia lihai, aku percaya tak nanti etai mampu membangun tinnya itu di sini, itulah benar, si cu han in Taisu mendahului si jago tua menjawab. Cuma, selagi siau lim sia tidak mampu membangun tinnya di sini, kita juga tidak dapat mengatur tin sendiri maka itu, bukankah kita sama tak berdayanya? Tapi tinku lain, Taisu, berkata soat kun tinku justru dapat menggunakan rimba lebat ini. Selain tidak membahayakan, justru kehebatannya ini menambah kegaiban tinku, han in Taisu melengat. Dia heran sekali. Ah, tin apakah ini? Ia tanya diri sendiri. Di antara kalian, cuan tuan, mungkin ada yang kurang percaya akan kata-kataku, berkata pula si Nona kemudian akan tetapi, asal saja kalian suka menuruti segala petunjukku, aku tanggung pastilah tidak akan salah hon in Taisu berpikir. Mungkinkah Nona ini cerdik luar biasa? Baiklah aku dengar kata-katanya, tengah ketua Gobi YP berpikir itu, telinganya mendengar bentakan dari kemurkaan, sambutlah goloku ini dan menyusul itu, menjeritlah seorang pendeta, yang tubuhnya roboh di tanah. Itulah suara keren dari si Yau Pek, yang menggunakan goloknya saking terpaksa sebab seorang pendeta merangsak kepadanya, membuatnya gusar sekali. Lalu terdengar suara Nona Hoan, sekarang ini, cuan tuan, tak sempat aku menjelaskan banyak-banyak waktu sudah tidak ada. Marilah mengatur diri, untuk mendengar kata-kataku, kembali hon in kata dalam hatinya inilah yang belum pernah aku alami, tepat waktu itu di luar rimba terdengar puji suci yang tinggi nadanya, lalu lasan pendeta merangsak kepada si Yau Pek, agaknya mereka itu tidak kenal mati. Si anak muda heran. Tak mengerti ia akan puji itu. Ia hanya menerka, mungkin itu tanda berani mati guna membangunkan semangat, buat bertempur mati atau hidup, bukankah beberapa orang pendeta sudah mati konyol? Tak mungkinkah kawan-kawannya hendak membahas secara membabit buta? Tapi dia didesak lagi. Bagi si Yau Pek, tak ada pilihan lain kamu terlalu, baiklah serunya. Maka ia menyambut pendeta yang pertama. Aduh teriak pendeta itu, yang terus roboh tanpa nyawa. Golok ampuh telah menabas kutung tubuhnya menyaksikan itu, para pendeta lainnya merendak. Kembali mereka melihat hebatnya golok itu, yang tak dapat dilawan, yang tak pernah memberi keringanan. Sementara itu si Yau Pek menyimpan goloknya, buat berganti menghunus pedang. Para suhu ia berseru, tak ingin aku melukai atau membunuh orang, tetapi aku terpaksa dibuatnya. Sekarang aku beritahukan kepadamu kapan kamu masih tetap mendesak padaku, pembunuhan-pembunuhan lagi para pendeta itu gusar beserta takut. Bukankah telah beberapa saudaranya terbinasakan? Tapi mendengar suara si anak muda, mereka dapat berpikir memang benar pihak merekalah yang mendesak terus-terusan, yang membuat orang nekat. Kalau dah mogok, kemana perannya jikalau dia tak pernah membunuh? Demikian mereka menimbang. Karena ini, berhentilah puji mereka itu si Yau Pek sementara itu mengawasi musuh sambil ia berpikir. Di dalam pendopo, walaupun kita terkurung, ada juga rintangannya, yaitu pintu dan tembok, demikian pikir Nia. Di sini di tempat terbuka, kalau mereka datang dari segala arah, sulit untuk menolong mereka itu. Untuk memeladiri, mau tak mau, aku toh mesti mengandalkan golok, tepat waktu itu terdengarlah suara soat kun, jangan membunuh lebih banyak orang lagi lekas mundur. mendengar itu si Yau Pek menurutlah memang mengerti keadaan dan mengenalnya juga dirinya sendiri. Semenjak tadi sudah terlalu lama ia bertempur, maka juga, perlu ia beristirahat, guna memelara dirinya. Selekasnya si anak muda mundur, musuh merangsak hanya di dalam rimba yang lebat itu, mereka tak dapat berombongan, mereka mesti berpencar. Setelah mundur enam tombak, Si Yau Wo Eka dapat berkumpul bersama kedua Nona Hoan ia melihat Ban Liang, O E Yeng, K H Okong dan Giyok Yau bersembunyi di belakang sebuah pohon besar, sedangkan Hon In Tai Su bersama keretanya menempatkan diri di belakang sebuah pohon lainnya. Kedudukan mereka itu merupakan separuhnya sebuah bundaran kedua Nona Hoan berdiam di tengah-tengah sekali. Biar bagaimana, Si Yau Pek tidak melihat bahwa itulah sebuah tinia heran Beng Cu, terdengar suara Nona Hoan, perlahan, silakan bersama kami berdua saudara mengambil tempat kedudukan tengah ini guna menyambut yang lainnya, cuaca waktu itu suram. Awan tebal pun menutupi Seng Putri Malam, yang telah mulai muncul. Tanpa terasa Seng Malam telah tiba. Bagaimana dengan kepandayan Beng Cu menggunakan senjata rahasia? Soat Kun kemudian bertanya. Selalu ia bicara bagalkan berbisik. Buruk si pemuda mengakui. Kalau begitu, coba Ceng Cu menggeser ke kiri tiga tindak, minta si Nona. Di situ ada setumpuk batu, ambillah sedikit, buat disimpan di dalam saku baju, guna dipakai merintangi musuh. Mereka harus dicegah datang mendekati sambil membawa obor. Dengan begitu malam ini tak akan mereka menyerbu pula, mereka cuma mengurung kita, mungkin mereka sedang menantikan Seng Seng untuk melanjutkan pengepungannya. Benar. Aku pun membutuhkan waktu ketenangan lagi satu atau dua jam saja, si Yopet percaya si Nona, ia tak mau bicara lagi. Ia bertindak ke kiri di mana benar terdapat banyak batu kecil. Ia menjadi sangat kagum. Nona ini tidak dapat melihat tetapi ketelitiannya luar biasa. Dia memikir apa yang orang ia tak ingat. Demikian pikirnya. Kemudian terdengar Soatkun berkata pula asal Hang Tian membantu kita, asal awan tetap mendung lagi satu jam, itulah sudah cukup, kembali si Yopet kagum. Si Nona pun tahu cuaca gelap itu dan telah mengharapi bantuan Hang Tian Tuhan yang maha kuasa. Baru saja berhenti suara si Nona, tiba-tiba sinar api berkelebat. Itulah dua batang obor yang ditimpukan masuk si Yopet waspada dan sebat sekali. Segera ia menimpuk dengan kedua belah tangannya, memadamkan api obor itu. Ia bukan ahli senjata rahasia tetapi timpukannya tepat. Api padam seketika segera terdengar suara si Nona pada saat ini di detik ini, biar bagaimanapun, tak boleh musuh diizinkan menyerbu masuk. Jangan khawatir, Nona si Yopet memberikan perkataannya. Nona Hoan tidak mengatakan sesuatu lagi si Yopet tahu. Nona itu sedang mengasah otaknya dan bekerja. Dengan dibantu adiknya si Nona lalu jalan berputaran di situ cuaca makin gelap angin malam pun menggoyang-goyangkan cabang-cabang pohon hingga menerbitkan suara berisik halus. Sukar untuk melihat jelas keliling. Di dalam gelap dan sunyi itu, kecuali suara seng angin, mendadak terdengar dua kali suara tertahan. Itulah suara bentroknya dua buah tangan, yang mengakibatkan salah satu pihak terlukakan. Menyusul itu dari tempat terpisah beberapa tombak terdengar perintah, lekas nyalakan api Siao Pek terperanjat. Ia mengenali suara Ittai Kaisu, ketua Siao Lim Sye. Maka ia lalu berpikir, untuk mencegah penyerangan musuh, kelihatannya perlu aku melakukan atau merobohkan pendekta ini. Tanpa dia, para pendekta pasti tak akan berlaku mati-matian, selagi ketua Kim Tubun ini berpikir itu, cahaya api telah tampak. Itulah apinya empat buah obor, yang terpencari empat penjuru, jaraknya satu dengan lain kira dua setombak lebih dengan adanya sinar api itu. Maka tampaklah Soat Kun, sambil memegangi punda adiknya tengah berjalan berputaran sejauh dua tombak. Dengan sebat Siao Pek menggerakkan pula kedua tangannya, melontarkan batu-batu yang digenggamnya, ke arah dua buah obor. Kali ini ia gagal memadamkan api itu sebabnya ialah, dua batang golok telah dipakai menghajar, merintangi batu itu. Terangnya api membangunkan semangat para pendekta yang berpencari empat penjuru. Terangnya api membuat mereka dapat melihat pihak lawan, dalam hal ini, nona-nona si Hoan itu. Dengan selalu berlindung di antara pepohonan, mereka itu mencoba maju, guna mendekati kedua nona Soat Kun masih tetap jalan memutari tempat lingkungannya itu, cepat jalannya. Para pendekta eran biar begitu, mereka itu terus maju. Pihaknya Siao Pek juga tak dapat menerka maksud nona Hoan, tapi mereka juga tidak berani bertanya apa-apa, mereka cuma waspada. Han Intaisu sementara itu memperhatikan keempat buah obor, yang cahaya terangnya merugikan pihaknya dan sangat menguntungkan musuh. Ia menginsafi ancaman petaka sebab pihak Siao Lim Siai tak dapat dipandang ringan, baik jumlah maupun kepandainya. Musuh makin mendekati. Itulah berbahaya. Maka pada akhirnya, ia tak dapat tahan sabar lagi. Api obor itu mesti dipadamkan katanya kemudian siapa yang sudi maju bersama aku untuk menerjang musuh. Sambungnya lagi. Walaupun ia berkata demikian, tapi matisi pendekta diarahkan kepada cah Siao Pek. Anak muda itu juga menginsafi ancaman bencana itu. Daripada menanti sampai kena dikurung lebih baik musuh dihadang dahulu. Sukaku mengikuti loo ciam poe ia menjawab Han Intaisu. Tetapi lebih dahulu nona Hoan harus diberitahukan ya, memang kita harus menanyakan nona itu dahulu, Han In pun bilang Siao Pek segera mendekati Soat Kun. Dengan perlahan ia berkata, Nona, musuh telah merangsak mendekati kita, niatnya mau mengurung. Karena itu aku memikir bersama Han Intaisu untuk menyambut mereka, guna merintanginya. Bagaimana pikiran nona? Tidak ada jawaban dari si nona. Entah ia tidak mendengar atau sengaja ia membungkam. Ia tetap berdiam walaupun si anak muda telah mengulangi kata-katanya. Sementara itu di lain pihak, Tio Giyok Yau sudah bentrok dengan musuh. Tak dapat ia mengendalikan diri menyaksikan musuh mendesak maju, walaupun hanya setindak demi setindak. Begitulah sambil membentak ia menimpuk dengan jarumnya, dua orang pendekta kena terhajar senjata rahasia yang halus itu, walaupun sebenarnya mereka telah mendengar suara si nona. Inilah sebab mereka kalah sebat. Karena itu, mereka lalu mundur. Tapi, dua orang mundur, empat yang lain telah pula menggantikannya. Han Intaisu menyaksikan kejadian itu, mendadak dengan tangan kanannya ia menepuk sebuah pohon sambil berkata keras, kita tak dapat menanti lagi lalu, dengan satu gerakan keras, ia menggelindingkan keretanya maju. Luar biasa ketua GoBiYP ini. Dengan kejekatannya, ia berhasil membuat keretanya berjalan di antara pohon-pohon kayu itu. Kalau perlu, dengan menyambar pohon, ia bisa membuat keretanya berhenti dengan tiba-tiba. Secara begini ia telah mendekati musuh hingga sejarak satu tombak. Ketika ia menghentikan keretanya, tangan kirinya memegang sebuah pohon seorang pendeta, yang bertubuh tinggi besar, heran mengawasi pendeta yang bercacat itu. Ia tidak merasa jari karena ia mendapat kenyataan bahwa si pendeta tua bercacat kedua kakinya, bahkan ia segera berlompat maju, untuk menyerang dengan tongkatnya. Itulah hajaran kematian, yang dari atas turun ke bawah Han Intaisu berkelit dengan tangan kirinya menolak, pohon yang tadi ia pegangi, di lain pihak dengan tangan kanan, ia menyambar pohon lain di sisinya, guna menahan meluncurnya keretanya lalu, dengan sangat sebat, dengan tangan kiri, ia membalas menyerang dalam rupa bacokan tangan hebat serangan si pendeta Siaw Lim Siyye, lengannya turun mengikuti ujung tongkatnya. Justru selagi lengannya turun tak sempat diangkat naik, tibalah bacokan tangan lawannya. Tidak ampun lagi, lengan kanan itu terhajar patah. Tidak cukup dengan bacokan tangan itu, selagi musuh kaget dan kesakitan, Han In meluncurkan tangan kanannya, untuk menyambar dada orang. Ia meninju tepat. Musuh itu menjerit keras, tubuhnya tertolak mundur, roboh terjengkang ke belakang, terbanting di tanah, tongkatnya terlepas jatuh. Gerakan Han In Taisu itu dilakukan dengan tubuhnya terangkat dari keretanya, maka juga, habis menyerang itu, tubuhnya terpisah dari kereta itu. Maka waktu tubuhnya turun, ia turun terus ke tanah di mana ia terus duduk numperah. Ketika itu muncul empat orang pendeta lainnya, Mereka itu melihat kawannya roboh, tanpa ayah lagi, mereka segera menyerang ketua Go B.Y.P. itu. Mereka maju dari kiri dan kanan melihat datangnya musuh, dengan cepat Han In Taisu memungut tongkat lawannya tadi, selekasnya serangan tiba, ia menggunakan tongkat itu untuk menangkis berputar, dari kiri terus ke kanan. Keempat lawan itu berlompat mundur. Melihat musuh mundur, Han In menimpuk dengan tongkat di tangannya itu. Ia mengarah lawan yang kedua dari kiri. Lawan ini tidak menyangka bakal diserang secara demikian rupa, tak sempat dia menangkis atau berkelit, tahu-tahu perutnya telah ditembus ujung tongkat, hingga dua cuma bisa menjerit satu kali, terus dia roboh dan binasa. Habis menimpuk itu, dengan kedua tangan Han In menekan tanah, sambil menekan ia pun menggerakkan tubuhnya, untuk dilambungi ke arah kedua musuh yang di kanan, untuk melewatinya. Ketiga pendeta itu kaget bercampur gusar, maka mereka mengepung si cacat ini. Tetapi waktu itu, si Yau Pek keburu tiba. Dan si anak muda segera menikam musuh yang kedua di kiri. Pendeta itu berani, dia menangkis dengan goloknya. Si Yau Pek menarik kembali pedangnya itu, untuk terus diluncurkan kepada musuh lainnya. Ia bergerak sebat dan lincah seperti biasa. Ketiga musuh itu menjadi jari. Mereka mengenali anak muda yang liahai ini. Ketika itu tiba-tiba terdengar suatu suara yang bengis. Kamu jangan mundur. Kau lihat pemuda itu, jangan kasih dia kesempatan untuk menolong kawan-kawannya. Jangan mundur walaupun kamu bakal mati. Suara itu bengis dan dingin, bernada kejam. Tidak mungkin itu dikeluarkan oleh seorang pendeta. Tapi itulah suara Itai Taisu, ketua Siyao Lim Siye. Mendengar perintah itu, ketiga pendeta batal mengundurkan diri, sebaliknya dengan dekat mereka merangsak Siyao Pek. Siyao Pek melayani ketiga musuh itu, sambil berkelahi, ia melirik ke arah Itai Taisu pendeta itu sudah bertempur pula, bahkan dia diketung oleh empat orang musuh. Karena ia tak duduk di atas keretanya, dia tetap numprak di tanah. Untuk menghalangi musuh datang dekat, saban-saban dia menggunakan pukulan angin menyerang kepada musuh-musuhnya itu. Walaupun dialihai, tak dapat dia diketung terus-terusan, pikir ketua Kim Tubun itu. Lama-lama dia bisa kehabisan tenaga. Dialah seorang penting bagiku, tak dapat dia dibiarkan bercelaka, aku harus membantunya begitu berpikir, begitu Siyao Pek mengambil keputusan. Segera dia itu mengurung ketiga lawannya dengan sinar pedangnya, sehingga lekas sekali meti mereka itu berkunang-kunang tapi mereka ini mau mentaati perintah ketua mereka, masih mereka mencoba bertahan titik. Ada kalanya mereka memejamkan meta, buat terima binasa, sebab ujung pedang mengancam hebat dan mereka tidak berdaya menghindari diri. Tetapi nyatanya mereka tidak terlukakan mereka heran tentu saja mereka tidak tahu bahwa memang demikianlah sifatnya pedang maha kasih, yang tak biasa merampas jiwa. Selagi tetap di kepung itu, hati Siyao Pek menjadi tegang sendiri. Di samping ia menyaksikan Hon Intaisu terus dikurung, sejumlah pendeta lainnya tengah menghampiri kedua nona Hoan itulah berbahaya bagaimana ia harus memecah diri untuk memberikan bantuannya. Habis juga kesabarannya pemuda ini, wajahnya berubah menjadi merah padam. Segera ia meraba gagang goloknya. Tadi ia maju bersama Hon Intaisu guna memadamkan obor, siapa tahu, mereka jadi kena dikurung oleh lawan-lawan yang bandel itu. Sesudah mengurung musuh-musuhnya, yang tak mau mundur, Siyao Pek mundur sendirinya tetap sambil mundur, ia berkata bengis, ketiga suhu, kamu terlalu. Kenapa kamu mendesakku begini rupa? Baiklah, kamu membuat aku habis daya kata-kata itu ditutup di barengi menyerang dengan hunusan golok ampuh. Maka menjeritlah pendeta yang di tengah. Kepalanya terpisah dari tubuhnya, tubuhnya dan kepalanya itu jatuh terbanting keras. Sisa kedua musuh lainnya jadi tercengang. Tidak mereka lihat bagaimana bergeraknya golok musuh. Ketika mereka menatap si anak muda, dia itu tengah berdiam, pedangnya di tangan kiri, tangan kanannya di gagang golok. Mereka heran, tak tahu mereka musuh menggunakan pedang atau goloknya itu. Mundur kemudian Siyao Pek berseru bengis. Selakalah siapa menentangku lalu dia bertindak maju. Tanpa merasa kedua pendeta itu membuka jalan ke kiri dan ke kanan, baru setelah si anak muda lewat, mereka bagaikan tersadar, segera mereka lari menyusul. rupanya mereka ingat pesan ketua guna melibat anak muda itu. Siyao Pek tahu orang menyusulnya, ia tidak ambil pusing. Ia maju terus ke arah honintai su yang masih dikurung keempat pendeta itu, timbulah hawa amarahnya. Kamu terlalu teriaknya. Kamu sangat menghina orang bercacat. Bagaimana Hina akan mengepungkir begini kepada seorang yang tak berdaya? Nah kamu lihatlah goloku, kali ini anak muda membuktikan kata-katanya itu, tanpa memberikan ancaman pula, ia segera menghunus goloknya. Maka robohlah salah seorang pendeta, dengan tubuhnya terkutung dua. Ketiga pendeta lainnya kaget. Justru itu dua di antaranya memperdengarkan jeretan tertahan. Selagi mereka berdiam itu, pukulan anginnya honintai su telah tiba kepada tubuh mereka hingga selain nyiri, mereka itu terpukul mundur dengan limbung. Pendeta yang ketiga itu masih berdiri menjublak inilah disebabkan kesangsiannya untuk mundur teratur. Ia takut kepada ancaman ketuanya, yang menugaskan mereka mengurung dan membekuk lawan justru ia berdiam saja, hanintai su sudah menyerang pula kepadanya. Tanpa ampun, ia menjerit tertahan, tubuhnya terpelanting, roboh terguling seperti kedua kawannya terdahulu tapi dia masih sadar terus dia rebah saja. Dia tahu, maju salah, mundur pun salah, maka paling benar, jalan rebah dam saja. Hanin heran orang roboh dengan tak bergerak bangun pula. Ia tahu, serangannya barusan bukan serangan kematian. Tapi ialah seorang cerdas, segera ia menduga kepada sebabnya itu. Rupanya ketiga pendeta sengaja tidak bangkit pula, supaya mereka tak usah di mata ketua mereka. Mungkin mereka ini sudah mulai mencurigai ketua mereka? Ketua Ngo B.Y.P. itu berpikir lebih jauh. Kalau benar, ancaman bahaya untuk kita pastilah akan berkurang. Berpikir demikian, pendeta ini tersenyum, terus ia bergerak pula. Dengan kedua tangannya dia menekan tanah, untuk melompat mengapungkan diri guna menghampiri sebuah bara api menyala yaitu obor. Hanya dengan satu kali sampok padamlah nyala api itu. Siau P.Y.P. dapat melihat gerak-gerik pendeta tua, ia menjadi kagum. Dasar jago asli katanya di dalam hati. Dia cacat begini tetapi tetap liahai dan semangatnya berkobar terus. Karena itu aku coh Siau P.Y.P. yang mengandung dendam kesumat hebat, apakah aku harus takut mati? Oleh karena berpikir demikian, anak muda ini segera maju ke depan. Justru itu ia mendengar suara Han Intaisu. Pendeta-pendeta Siau Lim Sia itu sudah bosan berkelahi, jangan si ecu terlalu banyak membinasakannya, nanti membangkitkan kenekadan mereka hingga mereka tak segan mengadu jiwa, Siau P.Y.P. melengat. Kembali ia berpikir memang kalau mereka semua nekat, sulit untuk melayaninya, tak sempat pemuda ini berpikir lama. Dari kiri dan kanan tiba serangan berbarenglah menangkis yang di kiri sambil berkelit dari ia yang di kanan, serentak dengan itu ia lompat melewati mereka. Hanya sampai di situ, kedua pendeta itu tidak menyusul lebih jauh. Maju sedikit lebih jauh, Siau P.Y.P. mendekati obor. Dan segera ia menyempok dengan tangannya. Tapi dalam hal tenaga dalam, ia kalah dengan Han Intaisu. obor itu tidak padam, cuma bergoyang-goyang, lalu tetap menggenciang. Hanya di lain saat, api padam akibat hembusan angin kiranya itulah serangannya pendeta Ngo B.Y.P. Lekas mundur terdengar suara si pendeta musuh sudah mulai bentrok dengan bantai hiap sekalian, masih ada sisa api, kata anak muda. Tapi mendadak obor lainnya padam juga. Heran, pikir si anak muda. Bukankah Han Intaisu sudah mundur? Siapakah yang membantu kita? Ketika itu terdengarlah bentrokan senjata yang nyaring berisik, datangnya dari arah timur selatan itulah pertanda bentrokan yang keras. Mendengar itu, si anak muda percaya pasti ada orang yang membantunya. Hanya ketika itu, dengan padamnya obor, gelap lah di antara mereka. Tanpa bersangsi pula, anak muda ini mundur perlahan-lahan cuma telinganya terus mendengar suara bentrokan alat-alat senjata. Dan memang juga pihak Siaw Lim Siai sudah menghampiri Ban Liang dan kawannya. Selesai Siaw Pek mendekati, ia melihat Giyok Yau bersama K.H. Okong lagi melayani empat orang pendeta yang mengepung mereka itu. Tampak K.H. Okong sudah mulai terdesak. Nona Tiar masih dapat bertahan di antara keempat pendeta, yang bersenjatakan tongkat, kelihatan lihai sekali, dialah yang mencoba mendesak. Dengan cepat si anak muda mengambil putusan buat membantu saudaranya itu. Akan tetapi baru ia mau maju, mendadak si pendeta yang lihai itu telah memperdengarkan seruan tertahan, terus tongkatnya terlepas, disusul dengan roboh tubuhnya. Menyusul itu, satu tubuh tampak berlompat bagaikan burung melayang, menghampiri tiga pendeta lainnya, dua di antaranya roboh sambil berseru tertahan juga. Karena orang yang datang secara tiba-tiba itu sudah menyerang ke kiri dan ke kanan dengan kesebatan luar biasa. Habis itu, dia berlompat pula ke sebelah timur. Sekelebatan itu, Siaw Pek telah mendapat melihat siapa orang gagah itu, maka kekagumannya menjadi berlimpah-limpah. Sebab orang itu tidak lain daripada Han Intaisu. Jikalau tidak ada dia, sungguh berbahaya keadaan kita, pikir si anak muda. Justru itu terdengar suara Giyok Yau. Nona Hoan terluka, Siaw Pek kaget, dia melompat maju, sambil melewati pendeta yang keempat, dengan ujung pedangnya ia menepuk bahu pendeta itu. Pendeta Siaw Lim Sia itu tengah berdiri menjublak. Ia telah menyaksikan bagaimana tiga kawannya, yang menjadi kakak seperguruannya telah dirobohkan dengan saling susul. Atas tepukan pedang si anak muda itu, dia merasa nyeri, dia mundur dua tindak terus dia memutar tubuh untuk berlalu. Di dalam rimba terdengar pula bentrokan senjata berisik sekali, maka juga Han Intaisu segera pergi ke sana. Siaw Pek berlari, sampai ia tiba di tempat Soat Kun Nona itu memegangi bahu Soat Giyot, lengan kanannya casah dengan darah, bajunya telah robek. Ketika ia melihat si anak muda, ia segera berkata, tidak apa, lukaku ringan pergi lekas lihat yang lain-lain. Jumlah kita sangat sedikit, tak boleh ada orang kita yang terluka lagi berkata begitu, si Nona tak berhenti berjalan ia bersama adiknya yang membantunya, terus mengatur tin, barisan rahasianya itu. Siaw Pek tidak dapat bicara banyak ia mengagumi si Nona yang nyalinya besar dan tabah. Hanya sebentar ia berkata, Nona, jagalah diri baik-baik. Habis itu ia lari kepada Ban Liang. Seng Su Po An lagi bertempur melawan tiga orang pendeta, yang semuanya gagah, lebih-lebih yang satunya, yang senjatanya tongkat. Dengan tongkatnya pendeta itu merabu pulang pergi, selalu mengincar bagian anggota tubuh yang berbahaya. Pendeta yang di kanan, yang bergolok kaito saban-saban menikam dan membacok dia juga terus mengancam bagian tubuh yang lemah. Adalah pendeta yang di tengah, yang membawa golok sebagai gantinya senjata tajam dia mengandalkan kedua tangannya, setiap pukulannya mendatangkan hembusan angin. Nyatalah bahwa dia pandai ilmu pukulan tangan kosong, atau yang disebut Pek Hong Chiang pukulan tangan udara, sebagaimana tadi Han In Tai Su menghajar ketiga pendeta lainnya. Walaupun ia didesak dan terancam, Ban Liang tidak mau mundurlah bertahan terus. Tak kecewa ia menjadi jago tua. Sayang karena terdesak tak sempat ia menggunakan pukulan Go Kuih So Hun Chiang yang lihai itu. Segera setelah ia tiba, Siao Pak menangkis golok kaito dari pendeta yang disebelah kanannya Ban Liang. Rupanya si pendeta mengenali si anak muda begitu goloknya ditangkis, begitu dia mengangkat kaki pergi meninggalkannya. Habis itu, Siao Pak menyampok tongkat pendeta yang kedua, setelah mana ia terus membalas menyerang. Dengan cepat ia sudah menguasai lawan ketika pendeta itu melihat si anak muda, seperti kawannya tadi, dia segera lompat mundur, untuk berlalu pergi sekarang tinggal seorang pendeta lagi. Dialah yang berkelahi dengan tangan kosong. Siao Pak menyerang, mendesak dengan tiga tikaman saling susul. Dengan begitu ia membuat lawan terpaksa mundur. Lawan itu merasa aneh. Dia didesak tapi tidak dilukai. Tak tahu dia akan maksud anak muda ini, dari merasa aneh, dia menjadi merasa likat, malu sendirinya. Dia pun melihat kawan-kawannya sudah pada pergi. Maka tak ayah lagi, dia melompat mundur dan mengangkat kaki. Dengan empat batang obor telah pada mati semuanya, rimba menjadi gelap sukar untuk melihat walaupun sejarah kelima kaki. Gelap bulita itu menguntungkan rombongan si anak muda. Seberlalunya ketiga musuh yang terakhir itu, mendadak ban liang jatuh numprah di tanah. Siao Pak terkejut, segera ia menghampiri, untuk membangunkannya. Apakah loo ciam poe terluka? Tanyanya prihatin. Si jago tua tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala, terus dia memejamkan matu untuk beristirahat. Sebenarnya dia telah kehabisan tenaga, saking kuat hatinya, dia masih bertahan tadi. Si jago Pak berduka, nona hoan terluka, ban liang kehabisan tenaga, maka itu tenaganya jadi makin berkurang. Entah dengan O.I.Y.eng bertiga. Ingin ia melihat ketiga kawan itu, tetapi ia berat meninggalkan soat kun bertiga. Cuma ia merasa hatinya lega juga, sebab di sekitarnya sunyi, tak ada suara beradunya alat senjata. Terima kasih telah menonton!